Hai baik ini adalah baterai tester 12V jadi berfungsi untuk ngecek kondisi aki yang tegangannya 12V biasanya aki mobil rata-rata 12V ya kecuali aki truk kontainer gitu ada yang 24V jadi alat ini nggak bisa digunakan tapi untuk aki mobil bangsa Hagia Aila Avanza Xenia mobilio dan sebagainya semua di Indonesia rata-rata pakai standar 12V jadi alat ini wajib dimiliki oleh anda semuanya untuk ngetes kondisi aki sebelum kita memutuskan untuk ganti aki lalu bagaimana cara menggunakannya baik kita akan lihat tes di lapangan ya sebelum kita coba langsung alangkah baiknya kita baca-baca dulu buku manualnya dalam buku manual yang dibawakan ada berbagai macam bahasa mungkin yang bisa kita pahami sedikit adalah yang versi bahasa Indonesia silahkan dibaca-baca bahasa Indonesia sorry bahasa Inggris ya silahkan dibaca-baca versi bahasa Inggris ini nanti prinsipnya yang harus diperhatikan jangan salah kebalik merah ini ke kutub positif aki dan yang hitam ini ke kutub negatif aki itu nggak boleh tertukar di lampu yang indikator yang menyala ini juga ada fault good ini untuk pengecekan alternator ada untuk baterai state pengecekan aki ada full middle dan low ini ini adalah menunjukkan status oke atau not oke nya nanti kita tinggal baca lampu ini menyala pada kondisi apa dua fungsi yang kita bisa gunakan yaitu fungsi pertama untuk ngecek kondisi aki dan fungsi kedua untuk ngecek alternator casannya bagaimana dia bisa bekerja dengan normal atau tidak untuk pengecekan aki kita nyalakan dengan kondisi aki dengan kondisi mobil tidak dinyalakan aki kondisi tidak ada beban sama sekali ini nanti kita praktekkan di lapangan merah ke positif dan hitam ke negatif yang kita baca adalah indikator disini full ketika tegangannya full dia akan membaca full middle ketika tegangannya dia menengah low ketika tegangannya dia di bawah alat ini sudah menyimpulkan sendiri dari tegangan yang dia baca jadi ada range 10 sampai sekian volt 12 sampai sekian gitu ya nanti ada sebenarnya ada tabelnya mungkin anda bisa browsing sendiri sedangkan untuk pengecekan alternator cara kerjanya adalah dengan dia bisa ngecas aki atau tidak kalau dia bisa ngecas atau tidak tidak bisa ngecas aki maka ketika mobil dikondisikan menyala dan RPM sedikit dinaikkan tegangannya akan terlalu tinggi dan ini akan membaca sebagai fault atau gagal gas gagal charging gitu ya tapi ketika kondisinya normal tegangannya dia alat ini akan membaca tegangannya adalah sesuai dengan standar ketika ngecas dia akan membaca sebagai good jadi cara kerjanya kurang lebih seperti itu sebenarnya alat ini tidak cerdas-cerdas armat sih cuman dia cuman didesain untuk membaca range range tegangan dan kita sendiri yang diajak untuk menyimpulkan kondisi aki jadi bukan bukan super komputer yang bisa membaca sendiri kayak gitu ya baik kita akan coba praktekan kelapaan mari Oke ini udah ada di lokasi ini saya bisa menggunakan mobilio untuk dites akhirnya yang hitam kekutuk negatif jangan lupa oke nah yang merah kita cari yang positif kita sedikit buka kondisi mesin sedang dimatikan ya Nah oke kita colokkan ke yang positif yang positif kita baca bacaan alat oke kita lihat di sini ternyata akis saya kondisinya ada di middle nih statusnya masih oke Tetapi dia ada di middle bukan full ya kondisinya ada di middle full ini tanpa di cas ya kondisi mesin mati kita tahu status aku ini selanjutnya kita akan coba kondisi dengan mobil dinyalakan oke mobil sudah kita nyalakan sebenarnya sih nanti kita pertahankan kondisi RPM sekitar 2000 ya nanti saya akan super kondisikan RPM sekitar 2000 jadi ada 2 orang yang bekerja disini lebih baik sih di kondisi 2000 supaya kondisi alternator benar-benar sedang kondisi ngecas kondisi 2000 ya oke kita akan menuju ke lokasi api ini ya kita sudah berada di lokasi api disini kondisi RPM sedang ya karena saya tidak ada yang banti jadi saya tidak kondisikan di 2000 RPM ya tapi di RPM stasioner ini menunjukkan good ini lampu ini yang nyala agak susah kali ya tapi ini saya dapat simpulkan dengan mata telanjang disini yang nyala itu adalah yang good bukan yang fault kondisi fault terjadi jika pertama api belum termati yang kedua ketika api tidak mati nyala misalnya api tadi ketika dicek menunjukkan middle atau menunjukkan full tetapi ketika mobil di charge sorry mobil di starter dia over tegangannya menjadi over jadi dia akan membaca menjadi fault karena ketika alternator ini bekerja tidak mampu ngecharge tegangan yang akan terbaca adalah berlebih dan dia akan mendefinisikan sebagai fault tapi ini juga perlu di cross check ulang bagi yang sudah lebih berpengalaman dalam hal api ya minimal ini sebagai istilahnya diagnosa awal ketika kita menganalisa permasalahan di api kita sehingga ketika kita memutuskan ganti api kita sudah benar-benar dalam kondisi matang semoga video ini bermanfaat bagi kita semua selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang